selamat menikmati agia ya guys ya kalau di dehatsu dia ayla kalau di toyota dia agia nah ini console box setengahnya itu terlepas gini guys nah ini goyang-goyang guys ini sudah bisa dilepas ini nah jadi kalau console box ini lepas ini sangat mengganggu kita guys ya jadi kita akan membuat tutorial cara untuk memperbaikinya guys untuk memperbaikinya ini sangat mudah sekali kita hanya butuh obeng plus obeng positif guys ya atau apalah namanya kalian itu bisa disebut yang penting kalau saya bilang ini obeng plus ya dan kita butuh baut ini kalau baut ini baut 10 tapi berhubung ini karena baut bunga jadi ini dratnya drat 10 kayaknya guys ya atau 8 8 sih kayaknya ini guys jadi kita cuma butuh modal obeng sama baut guys jadi nah tutorialnya sebagai berikut guys ini di console boxnya di console boxnya ini ada dudukan baut jadi disini console box tengah ini cuma diikat dengan bracket ini guys dengan bracket ini ya jadi bracketnya ini sudah pastikan ini kencang dulu ya kan ini juga ini mempengaruhi nah dia disampingnya itu ini guys diikat pakai baut ini nah diikat pakai ini jadi kita harus mengencangi dulu yang ini ini harus kita kencangi dulu guys oke kita ada tambahan satu lagi kuncinya yaitu kunci T10 ring 10 sok 10 terserah yang penting intinya kunci 10 guys ya nah ini fungsinya untuk ngencangin atau ngencangkan baut yang disini guys di bracketnya ini jadi console box ini diikat dengan bracket ini disini ada baut 10 untuk mengikat bracketnya ya ini kita kencangin dulu karena ini kendor guys nah ini kendor ya terlihat ya nah ini kalau pada saat jalan walaupun disini kita akan pasang baut nah ini akan nanti dia akan main akan timbul suara bunyi seperti itu guys jadi langsung saja kita kencangin bautnya guys ya oke kita kencangin sudah ini jangan sampai mereng ya oke sudah kita kencangin kita tahan aja ini oke kalau sudah kencang baru kita paskan ini nah setelah sudah kita pas kita pasang bautnya nih guys ini bautnya ada dua samping kiri samping kanan dan kiri ya guys ya nanti kalian tambahin aja sendiri lencek bautnya ada enggak tapi kalau cuma goyang-goyang aja ya tinggal ini dikendorin dulu dibuka bracket ini ya dikencangin pasang lagi sekarang pasang baut cekulunya guys dipaskan aja ya kalau sudah pas tinggal dikencangin oke oke guys nah ini sudah gak goyang-goyang lagi ya nah teman-teman sekian dulu video tutorialnya cara mengatasi atau memperbaiki konsul box tengah Daihatsu Aila atau Toyota Agia yang konsul tengahnya kendor atau bunyi-bunyi guys oke terima kasih jangan lupa untuk klik subscribe ya jangan lupa lonceng notifikasi jangan lupa like, share, dan komen oke see you next my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa